Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas, bakal sedikit nge-review tipis-tipis, take a look closer, detail mengenai miniatur motor yang satu ini. Seperti yang lo tau juga, ini adalah Ducati, ada tulisannya Ducati ya kan. Nah, gue punya miniatur motor banyak cu, banyak lah. Banyak, ada motor drag, ada motor super bike ya kan, ada motor langkah, super langkah. Nah, yang ini harganya ratusan ribu, dengan harga ratusan ribu detailnya seperti apa? Nih, tonton sampai habis videonya. Dan gue punya beragam, gue ada Honda NSR, ini kalau harga mentahnya hampir sejuta, tapi kalau harga udah jadi, diterima beres, sudah painting, harganya 4 juta sampai ke 7 juta ada yang jual, tergantung dimana lo beli dan tergantung sedetail apa ngerjainnya. Karena gue nggak hanya punya Honda NSR aja, gue di sini ada, kalau ini, ya gitu lah, ini Kawasaki H2, tapi ya produk, proyek, proyeknya nggak gue lanjutin. Kalau yang kedua, nih gue di samping punya NSR, gue ada Yamaha R1M. Nah, ini gara-gara ini gue jadi beli motor aslinya nih R1. Nah, kalau Yamaha R1M ini, ini harganya hampir sejuta juga kitnya. Kalau lo beli udah jadi, itu ada yang jual 4 juta sampai ke 7 juta lebih, ada yang nyaris-nyaris hampir jual 8 juta gue liat di online shop, yang sudah di-chat dengan model-model seperti ini. Gila ya kan? Seharga motor gitu. Padahal cuma plastikan ya kan? Nah, apa yang terjadi ketika miniatur motor harganya cuma ratusan ribu? Kira-kira detailnya sedetail apa sih? Jadi, yang jelas nggak head-to-head lah dibandingkan sama yang harga jadinya nih harganya 7 jutaan. Nggak head-to-head sama yang harganya ratusan ribu. Tapi gue penasaran dan kepo aja dan gue bakal kasih lihat ke lo. Oke, ini. Oh iya, ngomongin soal kotaknya ini udah berlisensi. Jadi di sini lo bisa lihat nih ada tulisan Ducati-nya. Ada tulisan Ducati ofisial lisensi produk ya. Ada hologram Ducati-nya juga. Nah, jadi wajar kalau produk miniatur ini sudah ada logo-logo Ducati secara detail karena mereka udah bayar hak cipta. Jadi, itu salah satu fungsi stiker logo-logoan. Ya, logo-logoan yang ada di produk miniatur. Lo beli diecast apapun, kalau udah ada logo-logo lisensinya, udah pasti lebih detail ketimbang logo, ketimbang produk yang nggak ada lisensinya. Nah, gue bakal coba buka. Langsung kita buka aja. Sebenarnya ini udah pernah gue bahas miniatur ini, tapi gue ngebahasnya nggak detail. Kali ini gue bakal ngebahas jauh-jauh banget lebih detail perbedaannya dan apa aja yang kita dapat. Di miniatur motor yang harganya cuma ratusan ribu. Gue buka gini nih, lama banget. Nah, ini dia nih. Nah, kalau dilihat, uh, ganteng banget boh, ya kan? Oh ya, sekedar informasi aja. Rata-rata kalau lo pengen beli Ducati seperti ini, harganya itu di atas 100 ribuan. Ada yang jual 140 ribu, 170 ribu, 180 ribu. Ada juga yang jual di atas 200 ribu. Tapi tenang, lo bisa dapetin miniatur Ducati yang keren, ganteng, parah seperti ini di toko gue, di online shop gue, harganya cuma puluhan ribu. Paling murah se-Indonesia yang nggak ada yang lebih murah dari toko online shop gue. Toko gue, gue baru aja buat toko online shop khusus jual RC, die cash, pokoknya mainan-mainan hobi lah. Jadi buat lo yang kepo, ya silahkan lo follow atau lo pengen beli Ducati super murah ini. Ingat, harga pasaran ya ratusan ribu cu, ada yang jual 200 ribu. Di toko gue cuma puluhan ribu, nggak nyampe ratusan ribu. Murah parah sih. Bahkan lebih murah daripada lo beli langsung ke Cina. Jauh, murah banget yang gue jual. Nah, lanjut, selesai ngiklannya. Tapi buat lo yang pembeli, langsung klik aja, kepoin aja, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Anjir, ngiklannya lama banget ya, kan? Oke, dengan modal ratusan ribu, kenapa gue bilang ratusan ribu? Padahal di toko gue puluhan ribu, kita ambil harga pasarannya aja. Makanya kalau pengen murah ke toko gue. Nah, kalau dengan detail ratusan ribu, kira-kira seperti apa sih? Nah, kalau di sini, motor yang harga 7 juta, miniatur yang harga 7 juta, lo bisa lihat detail hexose-nya. Terus di depan itu, kayak hexose-nya tuh kayak udah bekas gosong-gosong gitu. Kenal potnya bener-bener bolong. Ada detail rantainya, dan ada detail selang-selang kopling, dan lain-lain. Sedangkan di ratusan ribu, gue bakal kasih lihat ke lo. Yang pertama, untuk kenal pot. Kenal potnya, ada bolong-bolong ya, cu. Lo bayangin? Miniatur motor, harga ratusan ribu. Ada bolong-bolongnya juga ternyata. Dia ada dua kenal pot, ada dua hexose. Hexose yang belakangnya bolong ya. Yang di buritan, nah yang ini enggak. Tapi ini bolong, gila. Ini detail banget sih, gue suka banget. Jadi kalau sekilas dipajang seperti ini, dan lo ngeliat, wajir, ini keren banget ya kan? Suka gue ngeliat-ngeliat kayak gini. Terus, detail kokpitnya, di sini lo bisa lihat, ada logo Shell, ada logo Ducati, dan ada tulisan-tulisan kecil. Cukup detail, di harga ratusan ribu lo dapet detail seperti ini. Dan tampilan kokpitnya seperti ini, anjas. Ganteng banget ya kan? Terus, dari samping, full samping seperti apa sih? Nah, di sini lo bisa lihat, ada framenya dia warna ciri khas GP banget ya. Warna ciri khas motor sirkuit banget framenya. Terus, bagian pengeremannya ini bukan pakai cakram yang kaleng-kaleng lagi. Lo bisa lihat nih. Wah, cakram yang warna black ya kan? Cuman, sini detail yang kurang ya, detail kabel-kabel rem aja sih. Nah ya, ini kan harga ratusan ribu. Menurut gue ini udah cukup detail. Terus, bagian belakangnya seperti ini. Wuh, ban seliknya seksi banget ya kan? Nah, satu hal yang gue suka dari miniatur motor ratusan ribu ini apa sih? Ini bagian depannya, cu. Sumpah ganteng banget. Ganteng parah sih. Nah, bolongannya ini real. Bolongannya ini real. Jadi, kalau dipajang ini bakal, uh, bakal enak banget dilihat. Dan bannya tuh botak halus. Ban sirkuit parah. Ya, gila lebay banget gue yang ngomong. Windshield-nya kilat parah. Dan warna bening banget. Dan ada detail radiatornya juga. Wuuuuh. Miniatur motor harga ratusan ribu. Ada detail windshield. Bannya selik parah. Ya, kilat banget bannya. Terus, ada detail lubang RAM RE juga. Nah, sekarang bagian joknya. Lo bisa lihat. Ini detail joknya detail banget sih. Kayak nonjol-nonjol gimana gitu. Bagian joknya ini. Anjir, ini motor sirkuit. Baik ya desainnya. Detail joknya tuh. Suka banget gue ngeliatnya. Nah, sekarang kita full total ngeliat ke bagian buritan ya. Kayak gimana sih rasanya. Anjas. Disini lo bisa lihat bahwa Bannya tuh bener-bener selik parah ya kan. Kayak bannya tuh kayak bener-bener motor ini seakan motor beneran lagi dipajang. Kilat gitu ya kan. Suka banget gue ngeliatnya. Ini yang menambah gue suka nih ada detail hexose yang bener-bener bolong ya kan. Wuuu, bener-bener bolong tuh. Dan sampai sini pembahasan gue mengenai miniatur Ducati. Miniatur motor Ducati yang satu ini ya kan. Gue disini hanya full ngebahas detail-detail yang didapat dengan budget ratusan ribu seperti apa sih. Dan ternyata cukup detail parah. Tapi lo bisa dapetin ini, gue ulang lagi. Di bawah ratusan ribu. Harganya cuma puluhan ribu. Kalau lo beli di luar sana, mau di online shop manapun, mau di toko fisik, mau di toko online manapun, toko ijo, toko oran. Rata-rata yang ngejual di atas ratusan ribu. Ada yang jual 120, 140 ribu. Bahkan ada yang jual 200 ribu. Tapi di toko gue gak nyampe ratusan ribu. Harganya cuma puluhan ribu. Lo bayangin, cuma puluhan ribu dapetin Ducati seperti ini. Langsung mampir linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi menurut lo gimana Ducati yang satu ini? Itulah, enaknya punya miniatur berlisensi seperti ini. Mantep, mantep banget sih. Sumpah gak sabar nih gue pengen punya model yang lain. Next kayaknya, hmm, the doctor kali ya.